Lalu melakukan upaya mengidentifikasi apakah betul 4.5.275 ini benar-benar sudah terdapat di DPT atau bahkan jangan-jangan belum terdapat di DPT. Apakah sudah ada di DPT tapi sudah melakukan rekaman tapi belum ada KTP-nya atau jangan-jangan dia memang belum direkam. Kan ini harus dicek. Nah pengecekan ini menurut saya ya menurut hemat kami ini harus menjadi upaya aktifnya KPU terhadap teman-teman kemendapi dan bucapnya tidak bisa berlindung pada posisi pakai KK juga boleh. Karena beda KTP dan KK itu beda. Sekali lagi KTP itu administrasi kependudukan plus cara kita memverifikasi dulu tapi kalau KK itu administrasi kependudukan ASI. Betul di NIC akan terlihat orang ini seperti putih ya. Oh nanti dia Desember 2023 sudah 17 tahun. Dari NIC memang bisa dilihat tapi senyata yang bisa jamin kalau orang bisa bawa kakak saja langsung ngeblos tidak bisa digunakan. Bahwa saya tentu harus berpikir bagaimana ini menjadi perawanan yang perlu diakisipasi. Harapan kami secepatnya KPU mengadakan forum KIPAHIT ya. Karena kami sih kemarin sudah misalnya begitu ada partai guru yang mempertanyakan kenapa DPT luar negeri kok tiba-tiba jadi sangat sedikit gitu. Faktanya memang misalnya ketika pengawasan luar negeri dilakukan sekali lagi kan bawas lu terbatas akses darahnya. Tetapi bawas lu mengalami panas luar negeri sudah menyatakan hati-hati menggludaknya DPK. Karena kalau DPK mau bludak cadangan suara cuma 2% loh. Itu enggak akan cukup. Itu yang kemudian bikin ribut kemarin 2019. Sehingga soal-soal semacam ini bagi bawas lu kita masih punya waktu. Mari kita perbaiki. Dulu 2019 agak DPT hasil perbaikan kan? Jadi kalau lalu ada pertanyaan. Kalau begitu DPT yang kemarin ditetapkan masih bisa berubah dong? Ya masih bisa berubah. Karena apa? Ada DPK, daftar pemilih khusus. Dia tidak terdaftar, tapi dia punya KTP. Kita akan berikan dia sebagai daftar komili khusus. Pertanyaannya lalu orang punya sebetulnya punya hak pilih. KTPnya enggak ada, belum direkam. Gimana cara kita verifikasi? Jawabannya wari nasi cepat dengan krimi DAPI. Dik Jambir. Ini kan sering tercapai sudah terulang ya. Di 2019 juga ada kejadian. Bahkan puluhan juta. Ya sekitar 10-11 juta itu data yang komilih yang enggak punya KTP itu masuk ke DPT. Nah ini catatan tersendiri untuk KPU. Mungkin dari pohon selu seperti apa? Ya kan kalau waktu kita 2019 kita ingat betul ya bagaimana lalu dikeluarkan surat yang karena ruwetnya DPT. Maka orang bisa memilih kalau dia menunjukkan kakak. Bahkan menunjukkan SIM. Ya untuk waktu 2019 loh. Tapi begitu masuk pilkada misalnya tegas hanya boleh surat keterangan. Karena putusan HEMTA menegaskan surat keterangan itu dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Gitu kan? Nah kita mau pakai apa 2024? Pertanyaannya kita mau memberi kepastian hukum akurat datanya supaya tidak ada potensi penyalahgunaan surat suara atau tidak? Kalau iya maka lakukan koordinasi secara cepat. Kita masih punya waktu. Ya kan? Ya ketimbang kita merasa sudah cukup tapi faktanya ternyata masih bergerak. Bagi Bawaslu sih sesedikit apapun upaya pergerakan ini tetap dilakukan pengawasannya. Termasuknya itu yang DPT. Sangat mungkin kami memberikan koreksi perbaikan makanya Bawaslu sudah melalui deputi teknis tapi sudah bertemu dengan BP2MP. Untuk mencegah agar DPK nanti ini tidak membludak dan nanti nggak cukup surat suaranya dari Bawaslu melihatnya DPK ini harusnya kisarannya berapa? Hanya bisa menampung berapa tambahan gitu? Ya kan kalau surat suara tampungannya cuma 2%. Artinya DPK-nya juga tidak bisa melebihi 2%? Iya. Dan sahabat-sahabat ingat DPK itu baru bisa nyoblos setelah 1 jam setelah orang selesai loh. 1 jam sebelumnya. Dari jam 12 ke jam 1 loh. Dia nggak bisa dari jam 7 loh. Jadi kebayangkan, nah satu-satunya cara antiviripasi yang harus dilakukan ya kita benerin dulu DPT-nya. Makanya Bawaslu memberi catatan ada 4.5.275 potensi pemilih yang tidak punya KTP. Apa sulitnya cek? Maka kan kami dalam catatan kami memberikan saran perbaikan supaya segera ada koordinasi. Jangan sampai yang tidak ada KTP ini ternyata belum terekam, belum ada perekaman. Kabar baiknya Pak Dirjen Dukcapil waktu bicara dengan saya itu menyatakan siap komitmennya untuk memastikan ini. Nah tinggal gimana bolanya? Kan harus koordinasi. Kalau di luar negeri ya harus ada koordinasi dengan keimigrasian dong. Tidak sekedar dengan kementerian luar negeri, tapi juga dengan banyak pihak. Koordinasi aja. Kita masih punya waktu. Terima kasih.